Hei ho pop gengs, siapa nih yang suka lari sore? Asik dan menyehatkan ya tentunya, tapi kalau lari dari kenyataan, itu sih lagunya ada band ya. Nah ulasan berikut ini mungkin masuk kategori lari dari kenyataan. Inilah dia kenyataan dibalik indahnya foto di sosial media. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Doftar Populer. Banyak loh upaya yang dilakukan oleh jombloan atau jomblo wati untuk menghibur diri. Termasuk dengan cara berfoto seperti yang dilakukan cowok ini. Dia itu dengan sengaja menggunakan kuteks di kukunya, lalu berfoto seolah-olah jari itu adalah jari perempuan yang gemas memegang wajahnya. Emang mengemaskan sih bang. Gandengan Tangan Sekilas gak ada yang aneh sih dengan foto ini. Jelas banget kalau cewek itu tangannya digandeng sama seng pujian hati kan? Tapi, keanehan itu baru terungkap setelah kejadian ini difoto dari samping. Ternyata, ada pengorbanan besar buat momen mesra ini. Duh, kamu bayangin deh gimana beratnya menggendong teman kayak gini nih. Liburan ke pantai Buat para pekerja 9 to 5 alias kerja dari pukul 9 sampai 5 sore, tiap hari itu pasti selalu menghidamkan libur panjang kan? Kalau bukan ke gunung ya, lari ke pantai. Tapi karena libur gak kunjung datang, berfoto seolah-olah di pantai bisa jadi solusi nih. Kayak yang dilakukan cewek ini, atau yang ini. Tinggal cari gunungan pasir, terus pakai celana pantai, jadi deh. Tampil keren! Demi keindahan dan kerapian fit di Instagram, segala cara pun dilakukan. Termasuk nih, memodifikasi bentuk tubuh kayak yang dilakukan sama cewek ini. Daripada pakai photoshop kan ribet lagi gitu. Wah, ngaku deh gue. Kreatif banget deh tuh. Dompet tajir Nah, buat para cewek-cewek harus waspada nih sama tipe cowok yang sedikit-sedikit pamer kekayaannya. Soalnya udah banyak penipuan yang terjadi tuh. Kayak yang dilakuin cowok yang satu ini nih. Ternyata duitnya cuma satu lembar, po, gengs. Doski lipat sedemikian rupa biar keliatan banyak gitu. Duh, emang situ tukang sulap? Demi priwet yang sempurna Semua orang tahu, dibalik indahnya foto-foto priwet yang sempurna, selalu ada fotografer dengan kru-nya yang berdedikasi tinggi. Sama halnya yang dilakukan abang yang satu ini nih. Demi momen berciuman di atas kuda dengan latar laut, dia harus ikut berpanas-panasan dan menjaga agar kudanya gak banyak gerak. Ini nih baru pahlawan, total banget. Berasap-asap Nih, po, gengs. Jangan kira ya, jadi model itu cuma model tampang doang. Mereka juga harus siap dengan resiko yang terjadi di lokasi pemotretan. Termasuk nih kalau fotografernya menginginkan foto sempurna dengan efek embun di tengah hutan. Nah, daripada nungguin embun gak dateng-dateng, dia pun harus siap menghirup asap dari rokok elektrik. Iya, namanya juga pekerjaan kan. Harus profesional lah. Mobil mewah Kalau yang satu ini, udah capek kali ya, pengen cari pacar tapi gak dapet-dapet. Jadi, coba cara baru dengan pamer mobil mewah. Masih mending kalau mobil pinjaman. Tapi, kalau mobilnya adalah mainan, sungguh terlalu. Patah hati ditinggal pacar adalah hal yang paling menyedihkan. Cowok ini mungkin korban patah hati juga nih, po, gengs. Dia mencari cara buat menghibur diri, sekaligus pamerin ke mantan kalau dia udah move on. Tapi, sama boneka yang dipasangkan rambut palsu. Hihihi, kena deh. HP palsu Dari pada sakit hati, tiap buka sosmed atau berita, muncul iklan headphone terbaru, tapi isi dompet merang-merang melulu. Cara yang dilakukan cowok ini terbilang kreatif nih, po, gengs. Eh, ini kreatif? Atau memang bener-bener gak terima kenyataan sih? Hihihi. Nah, itulah tadi beberapa fakta yang terjadi di balik indahnya foto-foto di sosial media. Gimana tangkapan kamu? Nah, kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Karena berbagai itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax